Teknisi-teknisi pasti banyak yang gak tau aturan MCB ini teman-teman Aturan ini sudah ada di POIL 2011 ya, yang edisi 2016 Yang harus teman-teman pahami, yang harus teman-teman pelajari untuk aturan MCB ini Ini saya jelaskan khusus untuk instalasi rumah teman-teman Aturannya apa sih? Nah aturannya itu disini ada suatu rumus yang dimana Rumus ini adalah rumus yang dari POIL teman-teman Atau rumus FIX dari standar IEC Teman-teman bisa lihat nanti setelah di akhir video ini Akan saya tunjukin aturannya dan halaman berapa Jadi aturannya itu 1,13 x arus nominal MCB ini tidak boleh trip Dan 1,45 x arus nominal MCB harus trip atau harus cek klik lah kalau bahasa umumnya Karena saya sering menjumpai trip itu apa bang? Trip itu adalah cek klik lah MCBnya itu turun atau cek klik Nah maksud dari tidak boleh trip sama harus trip ini Bagaimana sih contohnya? Jadi ini adalah aturan baku yang harus kita taatin Atau yang harus MCB mengikuti aturan IEC ini Jadi para produksi MCB itu sebenarnya harus mengikuti aturan IEC ini teman-teman Yaitu 1,13 x arus nominal dan 1,45 x arus nominal Karena ini aturan baku Maka ya mau gak mau mungkin si produksi MCB harus sesuai dengan aturan ini Ya walaupun tidak sesuai dengan aturan Yaitu tanggung jawab mereka Kayak gitu teman-teman Nah sekarang saya akan jelaskan contohnya seperti apa sih? Tidak boleh trip sama harus trip ini Jadi disini supaya gampangnya Disini ada MCB KWH meter teman-teman Yang MCB ini ukuran arusnya 6A Jadi kekuatannya itu 6A teman-teman Disini ada bebannya yaitu ke instalasi rumah Nah saya contohkan disini Tiba-tiba instalasi rumahnya ada beban lebih Sekitar 1,13 x arus nominal Yaitu sekitar 6,78 Jadi kan kalau secara logika ini lebih dari arus nominal MCB ini kan Yaitu 6,78 Tetapi jika sesuai aturan ini Maka MCB ini tidak boleh trip teman-teman Atau tidak trip Jadi masih stack aja segini Jadi dengan beban lebih 6,78 ampere di instalasi rumah kita Maka MCBnya tidak akan trip teman-teman Masih normal saja gitu Karena sesuai aturan baku ini Nah tripnya gimana? Tripnya itu disini saya contohkan Jika MCB 6 ampere ini Lalu si beban rumah atau instalasi rumahnya mencapai 8,7A secara tiba-tiba Maka nanti MCBnya akan langsung trip teman-teman Nah tripnya itu ada ukuran waktunya Jadi intinya Yang aturan baku yang nomor 2 ini yaitu 1,45 dikari arus nominal Jika si beban instalasi rumahnya mencapai langsung ke 8,7A Maka si MCBnya akan langsung trip teman-teman Berbeda dengan tadi Jika 6,78 Maka MCB ini tidak akan trip Karena bebannya instalasi rumah baru mencapai 6,78 Ini kan sudah lebih sebenarnya Tetapi MCBnya tidak boleh trip Lalu yang kedua yaitu Jika 8,7A si beban instalasi rumahnya Maka nanti MCBnya harus langsung trip teman-teman Nah itu adalah contoh dari aturan baku dari MCB ini Sesuai standar IEC ya Atau sesuai dengan standar POIL 2011 Nah sekarang saya akan tunjukin Dimana sih standarnya Nah standarnya itu disini teman-teman Disini teman-teman bisa cek Di POIL 2011 edisi 2016 Yang halaman 80 Disini ada pemutus sirkit Jadi pemutus sirkit ini adalah MCBnya MCB ini yaitu untuk mengacu pemutusnya pada standar IEC teman-teman Halamannya sekian Teman-teman bisa dicek saja Nah disini 1,13 tidak boleh trip 1,45 kali arus nominal harus trip Berbeda dengan seikring Silahkan dipelajari saja yang seikringnya Ini adalah khusus yang pemutus sirkit yaitu MCB Teman-teman bisa cek di POIL 2011 ya Nah untuk contohnya tadi sudah saya jelaskan Bagaimana cara harus trip dan tidak boleh tripnya Banyak yang tidak tahu nih kayaknya Kalau yang belum tahu Silahkan dipelajari saja Mudah-mudahan bermanfaat Apa yang sudah saya jelaskan Terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!